Terima kasih telah menonton! 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 Dan telkomputer ternyata meleset perhitungannya Kita kira-kira bakalan rame itu Ternyata sepi yang kita mikir Sebenarnya dalam per ternyata saya dan teman-teman itu pakai untuk jual komputer target kita, waktu itu kan modal kita 13.500.000 berharapnya kita dapatlah paling tidak laba 10%nya sebulan dari modal, jadi 1.750.000 ternyata pakai rental komputer 200.000-nya tidak dapatnya ternyata dengan jualan, hanya jualan 2-3 unit komputer tercapai jadi awalnya dia mau rental tapi kurang jalan akhirnya dengan jualan, jadi ilmu sales banyak waktu ilmu jualan, jadi bermultiplikasi itu titik awalnya, nah dari jualan komputer, jual apa lagi pak? jualan komputernya berlanjut cukup lama oh, sampai lulus kuliah? sampai sekarang kan belum lulus kuliah bisa aja itu pak, bisa aja itu jadi apa namanya, saya lulus, eh sorry, lulus sih saya jualan itu sampai dengan sekian belas toko komputer, jadi ada 18 toko komputer cabang ke-8 itu yang bikin kampus sebenernya bikin perguruan tinggi wah luar biasa jadi tujuh dulu, tujuh itu kita apa namanya mantepin, kuatin setelah itu dapat hasil, kita buatin kampus yang ke-8 oh buatin kampus yang ke-8 setelah jualan komputer lalu kita belajar kita jualan, apa namanya, jualan properti yes, oh abis itu jualan properti jadi, nah kenapa pak dari awalnya bapak jualan komputer terus bisa ke properti bisa ke pendidikan dan lainnya apa yang membuat bapak bisa? ilmu sales itu bisa dibawa kemana-mana sih ilmu menjual itu bisa dibawa kemana-mana saya sudah take over banyak perusahaan rata-rata masalahnya adalah di sales di sales ya pak ya jago di konser tapi belum tentu jago di jualan ya pak ya persis, dan apalagi orang Indonesia kan malu kalau mau jualan kan itu dianggap kasta terendah dalam pekerjaan kan, kesannya kalau sudah sales di inilah dianggapnya rendah dianggapnya emeh lah padahal itulah kunci ujung tombak ya pak ya saya merasa bahwa apa yang dikerjain orang pasti peluangnya gede saya kerjain aja itu jadi momen ya pak makanya sampai sekarang masih jadi orang sales kan bedanya kalau dulu kan tenteng-tenteng, dulu saya jualan es pertama kelas 5 SD ya jualan es, jualan kayu bakar jualan itu terus kemudian jualan komputer sekarang jualan rumah dulunya meski pergi kemana-mana sekarang pakai gadget pakai gadget pakai jualan pakai twitter, pakai facebook facebook, pakai WA pakai telegram dan lain sebagainya wow biasa pak saya mau nanya pak, untuk pengusaha nih pak ya, pengusaha pasti kan tadi bapak bilang musti jago jualan ya nah menurut bapak tipe-tipe pengusaha atau level-level pengusaha ini seperti apa pak? kalau saya sendiri melihat sih ada 5 macam yang saya kembangin di dalam mindset saya dan saya ajarkan kepada peserta seminar saya, kepada mahasiswa saya coci saya asik nih pak bapak siangin dari seminar yang pertama itu adalah pengusaha level 1 pengusaha level 1 itu adalah yang jual produknya orang lain yang jual produknya orang lain jual produknya orang lain dan menurut saya ini critical penting harus kita kerjain jadi banyak sekali orang memulai pengusaha yang dia pikirin produknya saya bikin produk apa ya kalau saya nggak saya bisa jualan nggak itu dulu ya level 1 ya? itu dulu, produk orang dulu dijual biar nggak produk orang, jangan sampai terlalu gede resikonya kita sudah produksi banyak duitnya modal sudah habis di sana nggak bisa jual banyak juga tuh pak teman-teman yang jubak bisik itu pak karena berpikir bisnis adalah berpikir produk mereka selalu bilang gitu, kalau saya nggak berpikir bisnis adalah berpikir kapasitas kapasitas, gimana kapasitas jualan mulainya dari mendatangkan uang orang memindahkan uang orang ke rekening kita dan itu adalah pekerjaan sales pekerjaan orang menjual makanya saya menyebut, orang sales ini saya anggap sebagai pengusaha level 1 kenapa? karena orang sales ini harus mandiri ya kan? dia harus berdasarkan inisiatifnya sendiri dia nggak bisa karena disuruh-suruh harus ada dari dalam dorongannya motivasinya harus dari dalam itu yang pertama yang level kedua level kedua adalah kalau tadi yang pertama adalah menjual produk orang lain yang kedua ini yang bikin produk tapi yang bisa dijual oleh orang lain tapi yang bisa dijual oleh orang lain jadi dibikin produk, tapi dijual oleh orang lain jadi kalau dia bikin produk yang nggak bisa dijual atau nggak laku dijual gagal? gagal kan? gak jadi dia pengusaha, turun lagi levelnya, atau keluar, di level 1 dia enggak, dia juga di level 0 juga jadi back to karyawan, beda pengusaha, level 2, bikin produk, yang bisa dijual, yang level ketiga adalah pengusaha yang punya sistem yang mampu menjual produknya sendiri, pengusaha yang punya sistem dan mampu menjual produk sendiri, nah sistem itu sudah membuat produk itu terjual jadi pengusahanya ini sudah keluar, gak perlu kemana-mana, gak perlu ngerjain bisnisnya, tapi udah jalan, sistem udah jalan, produknya juga terjual dari sistem itu pak ya, mungkin orang yang punya franchise, punya banyak cabang, orang yang coba melakukan ini, level 3 level 4, tadinya gak ada nih level 4 bagi saya, tapi saya melihat bahwa salah satu kemampuan pengusaha yang harus dimiliki adalah karena 1,2,3 ini rawan collab sebenarnya, oh 1,2,3 masih rawan collab, punya sistem pun bisa saja collab, sudah bikin sistem karena mungkin ada saingan dan lain-lain gak lupa ya, perubahan begitu cepat, apalagi di era digital sekarang ya betul sekali, nah maka harus ada kemampuan keempat, kemampuan keempat, yaitu take over perusahaan yang sakit, nyehatkan perusahaan yang sakit jadi beli perusahaan orang yang dijual, beli perusahaan orang yang dijual ya, kan ada yang dijual sebagian sahamnya, ada yang dijual keseluruhan, beli mampu gak nyehatkan perusahaan itu, kalau sudah mampu berarti sudah naik kelas, dari level 3 naik ke level 4 naik ke level 4, betul level kelima adalah bisa jual saham ke publik berarti dia udah lewatin level-level berikutnya, level kelima ya pak ya perusahaan GoPublic, saya sedang belajar menuju ke sini, sampai 4 ini kan saya sudah belajar nih dan bapak udah sukses banget pak udah ngejalanin, nah baru level kelima nih, saya lagi siapin perusahaan saya untuk GoPublic nah berarti perusahaan ini adalah jual saham, udah bukan jual produk, tadi perhatikan kita jual produk nih iya, iya, 1, 2, 3, jual produk, 1, 2, 3, level 5 nya jual saham udah jual saham, jual saham kepada publik, kalau disini juga kita jualan, begitu bikin perusahaan bersistem kan kita biasanya jual saham juga tapi sama temen-temen lah, skala terbatas, tapi disini kita udah jual saham, jual kepemilikan kita berarti perusahaan kita prospektif, perusahaan kita menguntungkan orang lain publik bisa taruh duit ke kita, ya kan, dan dia untung dari situ nah inilah pengusaha level 5, saya sendiri lagi belajar disitu saya banyak konsultan yang lagi, saya belajar dari mereka, coach, mentor, saya belajar, saya nyiapin sistem pak bicara soal pengusaha, dan bicara soal sinergi, nah menurut bapak ini penting gak sih pengusaha sinergi? yes, di jaman economic sharing seperti sekarang, kalau tidak bersenergi, kita akan cepat sekali ketinggalan kalau kita ingin rezekinya sendirian, maka kita kehilangan rejeki, maka yang paling penting adalah ketemu 5 orang, kita 5 orang coba lihat, apa yang bisa dikerjain bareng-bareng dengan potensinya si 5 orang dan di belakangnya si 5 orang ini, bukan hanya 5 orang ini, tapi mereka masing-masing bawa pengalaman mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, ya kan, semuanya membawa kawan, menikah, bawa kawan lagi itu semuanya di belakang-belakangnya, ada keluarga besar lah di belakang setiap orang, ya kan, itu yang harus dioptimalkan ada potensi market, ada potensi manajemen, ada potensi skill, soft skill maupun hard skill, dan lain sebagainya nah bagaimana tips Bapak untuk bisa bersinergi dengan orang lain, karena kan orang sinergi ini kadang ada plus minusnya ya Pak ya ada yang bisa nyatu bagus, ada juga yang kurang dan orang Indonesia tercenderung alergi dengan kongsi, dengan kerjasama, ya kan nah jadi sinergi itu harus didasari atas prinsip win-win, win-win itu yang paling penting nah kalau kita di NLP, Neuro Linguistic Programming, itu ada prinsip yang namanya ekologis ekologis, jadi ketika bekerja sama, win untuk Pak Ruby, win untuk saya, win untuk orang lain yang tidak ada saat ini win untuk semua orang, jadi kita harus berpikir ekologis memberi manfaat buat orang lain semua, ya kan, memberi manfaat buat keseluruhan ekosistem itu baru teknik yang benar ya Pak ya, dan bakal berhasil ya Pak ya nggak boleh win-loss, nggak boleh lose-win gitu, tapi win, 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 win win untuk kedua belah pihak, win, win, dan win semuanya nah itu yang harus dipertimbangkan ya, sebelum membentuk sebuah sinergi ya Pak ya, Betul nah, oke Pak, kalau dari Bapak sendiri nih, planning 5 years ke depannya nih 5 tahun ke depannya, apa nih Pak, yang akan Bapak kontribusi bagi negara ini dan juga di dunia pasti ya Pak ya jadi mimpi saya untuk Indonesia, itu adalah melahirkan sejuta pengusaha, dan membangun sejuta rumah untuk menghebatkan Indonesia, kenapa? karena kita sebagai bangsa di era MEA, di era persaingan global ini kalau kita tidak bersinergi, kita akan ketinggalan, ya, kalau kita tidak melahirkan pengusaha tidak banyak orang yang memberikan lapangan kerja, kita akan tertinggal lapangan kerjanya kurang, ya, sehingga, apa namanya, kemiskinan akan semakin tinggi nah, maka kita harus sama-sama bersinergi, gimana caranya, sama-sama belajar jadi pengusaha, itu satu yang kedua, adalah membangun sejuta rumah untuk Indonesia kita punya 517 kabupaten, nah, bagaimana caranya kita bisa di 517 kabupaten itu, tumbuh developer-developer baru jadi dari sejuta pengusaha tadi, itu ada orang yang tukang bangun rumah bangun rumah-bangun rumah, lewat program sejuta rumah saya, kalau Tuhan izinkan saya hidup jangka panjang, sampai dengan 20 tahun ke depan saya akan memimpin tim ini untuk di semua kota jadi muncul dengan teknologi digital ini, sangat mungkin, kita mirip dengan bikin dengan gojeknya, tapi di bidang pembangunan rumah di bidang pembangunan rumah, iya, wow, luar biasa nah, bicara soal tadi teknologi nih Pak, betul nah, kalau Bapak melihat perkembangan teknologi sekarang ini, dikaitkan dengan bisnis, gimana nih Pak, kalau dari sudut pandang Bapak yes, kalau James Collins bilang dalam bukunya Good to Great, dia bilang bahwa teknologi adalah akselerator jadi mau mempercepat pertumbuhan bisnis, itulah dengan teknologi jadi perusahaan, UKM, perusahaan besar, perusahaan menengah, semuanya membutuhkan teknologi mesti melek teknologi Pak, ya, mesti melek teknologi, jadi semuanya mesti transform kepada digital jadi transfer ke digital saat ini, kalau tahun 90an kita dengar, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia saat ini, siapa yang menguasai teknologi informasi, dia menguasai dunia dia menguasai teknologinya, bukan hanya tahu informasinya, banyak sekali orang download, baca dan lainnya, itu tahu informasi tapi mengolah informasi dengan teknologi, itu yang penting, itu yang paling penting menjadikan informasi ini menjadi sebuah nilai tambah, yang bermanfaat buat masyarakat luas, itu yang penting, itulah teknologi luar biasa, Pak, pertanyaan terakhir Pak, tips buat para pengusaha-pengusaha ataupun karyawan yang mau jadi perusaha nih Pak, nah gimana nih Pak, tipsnya kadang orang kan dari karyawan mau melangkah jadi perusaha takut, takut gagal, takut ini apa tipsnya Pak? oke, tips dari saya adalah, sebelum membangun tangible asset, kita bangunlah intangible asset intangible asset itu, saya menyebutnya cash network, cash itu singkatan k-nya itu knowledge, A-nya itu attitude, S-nya itu adalah skill dan network jadi sebelum itu adalah intangible asset, sebelum punya rumah, sebelum punya mobil, sebelum punya perusahaan bangun dulu cash networknya, knowledge-nya, attitude-nya, skill-nya dan network-nya jadi bergabunglah bersama komunitas-komunitas yang memang mau bertumbuh sehingga networknya terbentuk, kita punya knowledge, punya attitude yang bagus dan punya skill yang baik saya kira itu, wah luar biasa Pak, saya berasa banget Bapak ngomong nih di passion dari hati Bapak bisa sinergi sama-sama, luar biasa, pastinya untuk Indonesia lebih luar biasa lagi dikenal oleh mancanegara pastinya dan pasti akan hadir para pusaha-pusaha yang hebat, top-top ya Pak sekali lagi sukses ya Pak, buat Pak Putu, sukses banget siap, salam hebat, salam sejuta rumah salam hebat, salam sejuta rumah salam hebat, salam sejuta rumah demikian teman-teman, itulah diskusi saya, bincang-bincang yang sangat luar biasa dengan Pak Putu semoga teman-teman bisa mendapatkan inti sari dan juga bisa action ya Pak ya pastinya harus action ya Pak oke, teman-teman jangan lupa untuk tetap berkarya kreatif dan juga rise and shine thank you so much udah nonton, jangan lupa untuk subscribe dan jika ada pertanyaan bisa tulis di komen dan sampai jumpa di next video, bye-bye